Assalamualaikum pemirsa Oke kali ini saya ada servisan Magikom Ini Magikom merk Gyeongma Ini Magikom sudah lumayan kekinian ya Perintahnya sudah otomatis Tidak manual seperti biasanya Kita saksikan disini sudah menggunakan tombol text feed Dan fungsinya pun bermacam-macam Bisa buat nasi goreng Disini tertulis nasi goreng Beras merah, sop Kukus, bubur, dan lain-lain Ini ada tombol pilihannya semua disini Kerusakan Magikom ini adalah mati total Kita coba colokkan Oke tidak bisa hidup dan terdengar suara di dalamnya Suara seperti power supply tidak bisa hidup ya Cuit-cuit lama Tidak diam-diam Untuk membongkar Magikom ini cukup melepas 4 buah baut di bawah Ini satu Dua Tiga Empat Tinggal kita pukul pelan-pelan disini Ini kalau Magikom seperti ini Jangan terlalu keras seperti Magikom yang manual Cukup seperti ini Oke sudah terlepas Oke kita lihat mesinnya tidak seperti yang manual ya Disini tidak ada otomatisnya Karena otomatisnya sudah menggunakan sebuah rangkaian Atau modul PCB Dan kita lihat disini Ternyata tidak cuma STB saja ya yang elko nya hamil Di Magikom seperti ini Elko juga bisa hamil Kita lihat ini dua buah elko Bagian atasnya menonjol Dan ini kemungkinan besar sekali kerusakannya di elko ini Untuk lebih jelasnya mari kita lepas dulu PCB nya ini Kita lepas modulnya Oke kebetulan untuk ini warnanya sudah sesuai ini Merah dengan merah Biru dengan biru Hitam dengan hitam Jadi tidak mungkin keliru Kita lihat nilainya 470uF 25V Dan yang satu pun sama ini 470uF 25V Langsung kita lepas saja elko nya Dan kita cari gantinya Oke menonjol bagian atas Saya cari gantinya dulu Dan ini gantinya Sudah menjadi kebiasaan saya ya Untuk mengganti elko Saya ganti dengan kapasitas yang lebih besar Karena ini di bagian tegangan Atau regulator filter arus dan tegangan Dan menurut pendapat saya pribadi Untuk pergantian elko Yang fungsinya sebagai penyimpan arus dan tegangan Ataupun filter arus dan tegangan Saya lebih menyukai menggantinya dengan ukuran kapasitas yang lebih besar Karena berdasarkan teori Tentu saja dengan kapasitas yang lebih besar Maka tegangan atau arus akan lebih stabil Dan lebih kuat Dan disini kebetulan tegangannya pun lebih besar 35V Dan tidak masalah Ini untuk aslinya 470uF 25V Dan saya ganti dengan 1000uF 35V Oke disini yang diarsir Seperti biasanya Ini kebetulan arsirernya warna hitam Ini adalah kutub negatifnya Dan di elko Ini yang ada tandanya negatif ini Atau berwarna putih Garis putih Ini adalah negatifnya Kebetulan kakinya lebih pendek Ini untuk negatif Dan yang positif Ini yang polos Mengikuti bodi elko Dan kakinya lebih panjang Ini positifnya Jangan terbalik Karena kalau terbalik Berbahaya Bisa meletus elko Oke seperti ini Pemasangannya Sudah lumayan rapi Sudah selesai kita pasang Langsung kita coba Kita pasang dulu soket-soketnya Oke tidak kita bau dulu Kita coba dulu Supaya tahu hasilnya Oke langsung kita coba Kita colokin stagernya Dan kita saksikan Langsung menyala ini Tinggal kita atur Apa yang kita inginkan Oke cukup sekian video saya Untuk kali ini Semoga ada manfaatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh